Intro Oke boy, balik lagi sama gue Alde Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah kali ini, di video ini kita sekarang lagi mampir lagi ke salah satu official store dari HSR Wheel Kebetulan kita lagi mampir yang ada di daerah Bintaro, yaitu Solitaire Motorsport Nah ada Instagramnya di bawah sini, Instagram, alamat, telepon Seperti biasa, kalau kalian tinggal di daerah sini dan sekitarnya, kalian bisa langsung WhatsApp aja Untuk konsultasi gratis ya, jadi untuk nanya-nanya dulu bisa Atau kalian bisa langsung datang ke sini, kalian bisa langsung fitting-fitting velg dan segala macemnya Nah, velg HSR, ban Acelera, ban Forcium, ban ZTEC, ban Yokohama, big brake kit, lower kit Nah, apalagi ya Baut roda, aksesoris-aksesoris lainnya Nah, kebetulan banget sekarang di sini ada salah satu customer kita yang lagi install velg ring 16 untuk Honda Mobilionnya warna hitam Langsung aja kita samperin, kita lihat dan kita akan ajak ngobrol Kita siapin dulu mic-nya Cik-cik Cik-cik Oke, sudah ada ya Kita akan tanya-tanya juga seperti apa Yuk, langsung aja ke sini Oke, selamat sore Bapak Boleh perkenalkan diri Bapak Nama saya Effendi Bapak Effendi, Pak tinggalnya di daerah sini, Pak? Ya, di sektor 9 Oh, di daerah sektor 9 sana ya Pak Effendi, tau toko ini dari mana, Pak? Ya, memang saya lalu-lalang boleh dikatakan hampir setiap hari lewat sini Selalu setiap hari lewat sini Dan udah ngeliat ya, wah ini ada toko velg nih Ya, keculan ngeliat, memang udah tau lah ya Toko ban, toko velg Ya, iseng-iseng tadi Iseng-iseng ya? Pak Effendi, mohon maaf sebelumnya Kalau saya perkirakan, Bapak mungkin usianya sudah di atas 40 ya, Pak? Di atas 60 saya He? Manso Di atas 60, Pak? Tanggal 30 besok saya 64 Waduh, berarti saya ucapin Sampai tuang-tuang dulu, tuh? Muluan nih barang Panjang umur, Pak, sehat selalu Amin, amin Pak Effendi Bapak usianya sudah di atas 60 Tapi kenapa masih kepikiran buat janti velg, Pak? Ya, bukan kepikiran, bukan saya Ini kebetulan karena ini mobil anak saya Ya, dia mungkin pengen mobilnya modis atau apalah Keren lah ya Ya, keren gitu ya Bukan mobil saya Mobil anak ya, Pak? Mobil anak Tapi yang gantiin, yang milih, Bapak? Betul Nah, ini lebih keren lagi, ini Anaknya malah nggak tahu ya, Pak? Jadi, Bapak bawa sendiri, Bapak modifikasi sendiri Tapi kenapa kepikiran ganti velg, Pak? Ya, memang anak mobil ini juga mobil sudah 5 tahun Pengen-pengen ganti dari standar ke yang Biar tampilannya berubah ya Ya Oke Oke Pak Effendi kenapa pilih model ini, Pak? Ya, keren Keren ya? Ya Sesuai sih tapi Ya Memang dengan bodi mobilio yang agak bongsor Dipadukan velg ini cocok banget nih Tadi pilihan ada dua Ada yang ring 15 sama yang ring 16 Oke Tapi kita pengen karena yang Kalau masih ring 15 kan berarti masih seperti standar Betul, masih seperti standar Kita pengen naik satu step ya Pengen di, ini lah, modif lah gitu ya Ini kalau misalnya kayak gini ceritanya Jangan-jangan dari dulu, semasa mudanya Pak Effendi juga sering modifikasi mobil? Sering sih, enggak Cuma saya kebetulan seneng di mobil Oh, emang hobi ya, Pak? Ya Seneng nyetir juga mungkin? Seneng nyetir Iya lah, udah kepala 6 kok masih nyetir gitu, Pak? Keren loh Sehat selalu berarti Pak Effendi ya Amin, amin, amin Orang biasanya kalau udah kepala 6 tuh udah di rumah Diam gitu Memang saya udah gak ada kegiatan Cuman ya, kan Ya, untuk mengisi Kekosongan ya Kekosongan aja Iya, iya, iya Tapi Pak Effendi udah tau brand HSR Wheel ini, Pak? Ya, sering liat aja Kalau secara detilnya sih Belum ya Oke Karena suka liat di jalan Akhirnya memutusin buat ganti juga Gimana Pak Effendi setelah diganti Tampilannya menurut Pak Effendi seperti apa, Pak? Sudah pasti berubah lah Minimal pasti berubah Sudah berubah Menjadi lebih apa, Pak? Menurut Pak Effendi sendiri? Ya, lebih keren aja Tapi kan, ya jujur Karena ini juga saya belum Belum coba jalan Belum coba jalan Nanti Gimana hasilnya kan Belum tau Iya, tapi kalau secara penampilan Sudah pasti berubah Oke Kan gitu Semua itu kan Di jalan dengan Berhenti begini kan beda Bener, bener, Pak Harus dicobain jadi memang Tapi kalau misalnya secara Kabilnya itu seperti apa juga kan Kita juga pengen tau Betul, Pak Dan jalan pelan dengan jalan Kecepatan agak tinggi kan Yes Ini jangan lupa pakai centering, Pak Sudah, sudah tadi Nah, mantap Karena kalau kecepatan tinggi, Pak Tidak pakai centering Itu bisa mengakibatkan Kroda mobil itu bergoyang, Pak Iya, iyalah Karena ukuran Ukuran wheelnya itu kan berbeda Dengan Di pengalaman Dengan itu Ya, makanya harus ada di Tampak habis Betul Nog-nya itu Padahal Bener, Pak Nog-nya pas Cuman kalau misalnya secara teori ya, Pak Ini kan tadi ya pakai velg standar ya, Pak Arjun 15 ya Sudah diganti dengan velg aftermarket Dengan lebar velg-nya yang lebih lebar Otomatis itu dia akan lebih Lebih ibaratnya itu dia akan lebih settle, Pak Dia akan lebih Lebih kokoh Kalau dari secara bawahnya Kayak gitu Mudah-mudahan Mudah-mudahan Nanti Bapak coba dulu Kalau misalnya skorannya ada apa Yang saya tahu kan Brand ini Dengan brand ini Kan Pasti berbeda Yes Apanya ini yang berbeda Stabilnya Oh, kestabilan dipakai di jalan Kestabilannya itu kan semua Wheel itu Ban itu Tyernya kan berbeda Terutama tyernya ya Yes, yes, yes Kalau dari velg sih Saya rasa Ambil semuanya sama ya Walau sepengetahuan saya ya Yes, paham Walau kuncinan ini Balancing Pasti Tidak sama dengan yang standar Yang 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 Pasti berbeda Betul, Pak Betul Karena Bobot Ring Wheel-nya Dengan 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 Yang baru Dengan yang lama Berbeda Kalau yang lama Pasti lebih enteng Betul Karena ring 15 Ini yang lamanya Udah kaleng Atau yang udah Ini, Pak Udah Udah casting juga ya Udah casting juga ya Yang pasti Bobotnya berubah Berbeda itu Karena Yang lamanya itu Lebar velgnya Cuman lima setengah, Pak Sedangkan yang ini Yang bapak pake Lebarnya tujuh, Pak Jadi dia Napak ke asfaltnya Lebih banyak Bannya Kayak gitu Dan untuk kenyamanan Saya rasa Masih oke Karena dia masih pake Ban 195-50 ya 195-185 185 atau 195-195 Tadi Bannya pake berapa ini Oh 195-55 Wah Ini malah Lebih bagus lagi Lebih tebal Karena Sebenernya gini, Pak Kenyamanan itu Bisa dipengaruhi oleh Ketebalan Ban Semakin dia tipis Semakin Kayak naik kuda Justru Saya tadinya Maunya yang Lebih Lebih tebal lagi Karena Agak Ini agak Pendek Cuma sarannya Mereka Kalau ditambah Yang agak tebal lagi Nanti takutnya Mentok Betul, Pak Mentok di depan Jadi gak bisa belok Udah gitu Takutnya kalau full muatan Bisa geserot, Pak Oke, Pak FND Terima kasih banyak Untuk ngobrol-ngobrolnya Kita ambil view Mobilnya dulu Semoga Pak FND Selesai Pulang dari sini Nyobain mobilnya Dan Suka ya Pak FND Nanti kalau ada kendala Pak FND Boleh datang ke sini Boleh sharing-sharing Sama teman-teman kita di toko Thank you Pak FND Yo, welcome Nah, boy Kalau misalnya Kalian suka dengan selaranya Pak FND Kalian bisa coba ambil itu Itu tipe apa sih tadi Ada tipenya di sini nanti Git-git Tolong cari Ini tipenya di sini Maklum Haeser banyak banget Baru sekarang Gue aja sampe bingung Aduh Demi memenuhi Permintaan kalian semua Boy Makin banyak pilihan Makin pusing kita Ya kan Ini ada yang warna silvernya Ini bisa juga Ini juga bisa Ini gue kasih pilihan lain Untuk mobilio Mobilio Brio Atau ini nih Tokyo Ini kalau mau Ala-ala Jepang-Jepang JDM-JDM Atau ini HS Airbun Yang tadi VR01 bukan sih Bukannya Ini VR01 nih Ini juga line-up baru nih Ini ring 15 ya Bisa untuk mobilio Brio Cakep nih 400 414 Bagus Modelnya Nah mana lagi ya Kita cari Model baru Model baru Nah ini ring 16nya nih VR01 nih Teman-teman bisa pilih Atau Bisa pakai ini Tapi ini untuk Gak bisa 414 gak bisa Harusnya 400 nih Ini 400 nih Ini modelnya Old school Tapi menurut gue masih Bakal tetap keren Ini juga bisa nih 400 bisa nih Atau ini Oh bukan Ini 5 511 Banyak juga nih Pilihan-pilihan barunya Atau ini nih Ini Ray S1 Ini bagus juga nih Ini lubang 4 Menurut gue Mobil warna hitam Warna putih Warna merah Warna biru Masih bagus nih Pakai blackroom Ya kan Coba kita lihat Pelan lagi Velg baru mana lagi Ada yang liat gak Rini kecil gak ada 17 Oh di dalam Oke Ayo kita lihat di dalam Kita lihat pilihan Pilihan-pilihan Velg-velg baru Ini ya Ini apa nih Nah ini juga Bagus nih Boy HSR Apa nih Namanya ini Slow Nah ini HSR Slow Ini juga bagus nih Boy Untuk mobilio Bagus juga Ini Siap juga Bagus Untuk rim 17 Atau ini ya Nih Ini menurut gue Ini kokoh banget nih Kalau untuk mobilio nih Ini single PCD juga nih 400 Ini kokoh juga Ini Atau ini cocah nih 400 414 Tapi belakangnya Lebarnya beda 7,5 9 Jadi belakang lebih lebar Dibanding yang depan Kalau kalian suka yang Konsepnya Konsep-konsep blank Kayak gitu Atau masih banyak Pilihan lain Ya Ya udah deh Nih Alamatnya Instagramnya Ada di bawah sini Solitar Bintaro Kalian langsung dateng aja Yang area Bintaro Aduh Terlalu Kosong-kosong Gak ada orang Enak juga boy Ngomong pake masker Tapi demi protokol Oke lah Jadi intinya Kalau misalnya kalian Mau modifikasi Kaki-kaki mobil kalian Felak Ban Sob breaker Lower kit Big break kit Atau aksesoris-aksesoris lain Atau mau ganti Laknatnya aja Ganti baut roda Dan segala macem Kalian bisa curhat dulu Ini ada nomor telepon Instagram dan alamat Kalian bisa WA dulu Curhat dulu Kira-kira Misalnya kebutuhannya apa Misalnya mobilnya Brio Mau ganti velg Ada ready stock Model apa aja Warna apa aja Kalian bisa boy Ya udah Segitu dulu boy Grebek tokong kita kali ini Gue salut sih Sampai Fendi sih Ungusianya sudah 60 lebih Tapi masih sehat Masih seger Masih Bawa mobilnya Ke bengkel Kemana segala macem Luar biasa Sehat selalu Buat Pak Fendi Dan bagi kalian Semua yang ada di luar sana Jaga selalu kesehatan Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax